Menurut saya pendidikan itu adalah perubahan, bisa mengubah seseorang menjadi orang yang berguna dan dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Pendidikan itu bisa mengubah bukan hanya dari segi kemampuan akademik, tetapi bisa juga mengubah karakter seseorang. Makanya pendidikan itu sangat penting bagi saya. Juni 2021, Tangan Pengharapan hadir membuka Feeding and Learning Center di Desa Madobak, Kepulauan Montawai. Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru yang berpengalaman, kreatif, dan penuh semangat. Anak-anak pun sangat senang dan semakin bersemangat untuk belajar. Nama saya Abigail, saya sudah 3 tahun menjadi guru pedalaman di Ayasan Tangan Pengharapan. Sebelumnya saya berada di FLC Kalimantan Barat, di Desa Sidas, dan di Desa Kampet. Dan sekarang saya berada di FLC Madobak di Mentawai. Awal pertama saya datang di Desa Madobak ini, yang saya lihat itu adalah rumah-rumah yang kebanyakan terbuat dari kayu. Kemudian bentuknya juga yang sesuai dengan rumah adat mereka. Kemudian juga masyarakat di sini masih kental dengan bahasa daerah mereka. Pendidikan di Desa Madobak ini sendiri sebetulnya sudah agak bagus karena sudah ada bangunan mulai dari PAUD hingga ke tingkat SMP. Tetapi yang menjadi persoalan itu kurangnya kedisiplinan anak atau mereka belum terlalu rajin untuk pergi ke sekolah. Sehingga masih banyak kami jumpai anak-anak yang belum bisa membaca, bahkan belum bisa mengenal huruf dan juga angka. Nah sekarang sudah agak ada perubahan. Mereka sudah bisa lebih tahu kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk pulang. Kemudian sudah juga mereka sedikit-sedikit mengenal huruf dan juga angka. Kemudian dalam membaca juga. Yang dulunya mereka masih sangat sulit membaca untuk satu kalimat. Sekarang pelan-pelan mereka sudah mengerti dan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sejauh ini kebersamaan kami di Desa Madobak ini dengan masyarakat itu cukup baik karena ketika ada kegiatan-kegiatan di desa ini, kami juga ikut berpartisipasi. Kemudian sesekali juga ketika kami berkunjung ke rumah masyarakat, kami bisa di situ bercerita, kemudian bisa untuk saling berbagi. Kemudian di situ juga kami sedikit-sedikit belajar bahasa mentawai. Sehingga dari situ komunikasi bisa terjalin. Kehadiran Nabi Gayal dan rekannya telah memberikan warna baru untuk pendidikan anak-anak di sini. Dan kiranya setiap anak dapat mengejar setiap mimpi-mimpi mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Madobak, Mentawai. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.